Oke, jadi susu huat cair itu seperti ini mas Nah, boleh dilihat Berbagai macam merek Yang full cream ya mas ya, yang putih Jangan yang coklat Nanti adonannya jadi coklat semua Kalau pakai coklat ya Yang putih Kemudian disitu untuk susu cair Faham ya, kuning telur Faham pasti ya, agak kuning, agak putih Pakai yang kuningnya aja Mengumpuk alami Kemudian boleh dilanjut bahan C ya Bahan C disitu ada butter Butter salted ya mas Jadi butter itu ada unsalted dan salted Kalau unsalted itu Butternya itu gak ada garam Dia gak asin Gak ada campuran garam Jadi dia gak asin Kalau salted dia agak gurih Contohnya seperti ini, butter salted Hancor salted ya Aku sering pakai ini Karena ini butter premium Ada rasa asin gurihnya gitu Ada gurihnya Ada asin Terus disini sudah halal ya kan Halal, jadi kita mantep Orang makan halal serba halal kan Mantep, yakin ya Kalau disini juga ada Butter juga Tapi ini sudah termasuk campuran Disini ada mentega dan margarin Butter sama margarin yang sudah dicampur Kalau ini lebih banyak Butternya gitu Tantimbang ini Jadi kalau dihitung-hitung kelasnya Lebih premium ini Tapi tetap ini enak gitu loh Jadi nanti kita tergantung kita harga jualnya Kalau kita mau pasarnya yang menengah Bisa nanti Pakai yang ini Kalau Ini agak mahal ya Yang mahal yang ini Oh ya Ini kan perbedaannya kan Ini kan lebih kecil mas Gramasinya lebih sedikit Ya kan ya Nah ini kan 800 gram mas Kalau 800 gram harganya Ini Kalau ini 450 gram itu harganya sekitar 80-an Ini baru Ibarat separohnya ini kan mas ya Kurang dikit lah Ya kan ya Kalau dia kan tetap mahal ya Nah jadi kualitas Untuk harga Ini Lebih mahal Lebih bagus Rasa ya Tapi tetap ini juga enak juga mas Nah oke Untuk butternya Paham ya Untuk bancah roti pasti pakai Mentega atau butter Ya Kalau gak pakai mentega butter Roti banget Jadi Gak bisa lentur Keras Rasanya juga gak enak Kurang moist ya Disitu ada garam Ibarat kita masak Kalau gak pakai garam Pasti kurang Mantap rasanya ya Kurang sedap gitu loh Ibarat roti gitu mas Kita harus pakai garam Ada campuran garam Misalkan lupa garam gimana Apakah pengaruh di Apa Tekstur atau apa Kalau pengaruh di tekstur Enggak Dia pengaruhnya dirasa Nah Yang Yang pengaruh banget Itu ketika Gak pakai gula Dan gak pakai Butter Gak pakai Ragi Pengaruh banget Pengaruh banget itu Pasti gak mau ngembang Kalau gak pakai ragi Lupa ragi Gak mau ngembang Gitu ya Ketika kita bikin roti Mas Selalu Apa Di cek Di periksa dulu Sebelum mau masukkan ke mixer Satu-satu nimbangnya Kalau bisa Kecuali sudah ahli Ya kan ya Kalau baru pemula Satu-satu Ditaruh di mangkok Sendiri-sendiri Gitu ya Ini butter Ini garam Ini ragi Ya kan Ini telur Ini susu Jadi Bahan A B C Pastikan Itu dicek dulu Sebelum kita masukkan ke dalam Adonan Kedalam mixer Ya Dicek Kalau udah bener Gak ada yang ketinggalan Baru kita adon Itu teknik Bagi orang-orang pemula Meskipun Sudah ahli pun Baiknya memang Disiapkan semua Ya kan Meskipun sudah ahli Sudah Lihai Tetap kita siapkan dulu Kita siapkan dulu Dicek dulu Sebelum kita Madon roti Oke Sejauh ini Faham Bahan A Bahan roti B C Boleh Ada pertanyaan mungkin Insya Allah ya Faham ya Mudah-mudahan Nanti Kedepannya Bisa Langsung Praktek Praktek Oke Nah disitu mas Cara resep Roti kasur Ada bahan A Bahan B Bahan A Bahan E B Maksudnya itu kan Bahan A Atas Sama bahan B Bahan A itu diaduk Sampai rata Dicampur jadi satu ya Bahan A Campur satu Diaduk Di dalam mixer Selama lima menit Nyampur Misalkan gak Pakai mesin Pakai sendok dulu Boleh pakai manual Nah nanti setelah nyampur Kemudian Bahan B itu disitu Ada telur Susu Remekan es batu Dicampur jadi satu Dicampur jadi satu dulu Di dalam wadah dulu Kemudian Kita masukkan Ke bahan A Kemudian Dimixer Mas Dimixer Diaduk Selama Kurang lebih Sepuluh menit Itu belum masuk Bahan C ya Bahan C belum masuk Mas kan adonan Larut Julanya lembut Tidak menggrindil Maksudnya Tidak menggrindil Itu adonannya Tidak Mulus gitu loh Sudah mulus Sudah larut Gulanya Raginya Pelembutnya Sudah larut Kemudian Masukkan bahan C Bahan C itu ada Butter Yang tadi ini Butter Yang sudah dicampur Dengan garam Kita masukkan Ya Diaduk selama Kurang lebih 15 menit Awas Jangan sampai Adonan Hangat Apalagi panas Gak boleh Kalau adonan Sudah hangat Apalagi panas Itu nanti Ngarumnya Rotinya jadi Ngembangnya susah Berat mas Keras Kering Gitu ya Jadi total pengadukan Membutuhkan waktu 25 sampai 30 menit Tergantung Kualitas mixernya Ya mas Mixer itu kan Kualitasnya beda-beda Ada yang produk China Ada yang produk Taiwan Pasti ada Kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Gitu ya Terus Setelah kalis Nanti adonan Diangkat ke meja Ditaruh di meja Ditutup plastik Nah Ditutup plastik Adonan yang sudah kalis ya mas Tutup plastik Nanti kita diamkan Selama Disitu kurang 10 menit ya Tutup plastik Tujuannya apa? Tutup plastik Biar adonannya Gak kena angin Gak kena udara Gak kering Ya Jadi kalau ditutup plastik Masih tetap lembab Adonan rotinya Nah dia membantu Biar Ngembang Diproving Didiamkan Diproving itu Didiamkan Didiamkan sejenak Selama kurang lebih 10 menit Kenapa Didiamkan Atau diproving Karena Di dalam adonan roti Itu ada ragi mas Ada pengembang Tujuannya Biar agak melar 10 menit Nah 10 menit Kemudian ditimbang Berat 25 gram Atau 50 Tergantung Selera kita Mau bikin roti apa Misalkan roti kasur Di berat 25 gram Nah 25 gram Kalau yang ini Sesuai gambar Berat 25 gram Nanti Di ukuran Loyangnya 20 x 20 Bisa 16 x 16 Bisa Mau yang kotak Mau yang bulat Mau yang panjang Bisa Oke Kemudian dibentuk Menurut selera Mau dibentuk Bulat Kalau loyang kotak Pasti dibentuk Bulat Ya kan Kalau loyangnya kotak Ya kan Kalau loyangnya memanjang Berarti dibentuk Lonjong Mas Atau oval Nanti terserah Roti kasurnya Mau diisi apa Isi coklat Bisa Bisa Isi coklat Isi stroberi Isi sele pandan Selai kacang merah Bisa Kemudian Ditaruh Loyang Ukuran 20 x 12 x 12 Isi 15 5 piece Berat Adonan 40 gram Untuk roti sobek Jadi Satu menu Mas Satu resep Roti kasur ini Bisa Dibikin Berbagai bentuk Bentuk bulat Bentuk otak Bentuk memanjang Tergantung kitanya Seleranya yang apa Setelah dibentuk Mas Diisi Itu didiamkan lagi Mas Didiamkan lagi Selama kurang lebih 1 jam 45 menit Itu Disuhu Proofing Kayak ada mesin Proofing disitu nanti Alat proofing manual Ada yang otomatis Kalau kita Punyanya yang Proofing manual Kita pakai Alat termometer Pengukur suhu Suhunya Kisaran Antara 70 derajat 70 Sekitar 70 lah Tapi kalau kita pakai Mesin Khusus Yang ada Mesin digitalnya itu Disitu Nanti bisa Di Temperatur Di suhu 35 Kemudian Hammer Didi nya Nanti di suhu 70 Nah disini Tidak ada tentera Karena kita pakai Manual Nah kemudian Kalau roti sudah Ngembang Ibarat gini mas Kita bikin roti Setelah dibentuk Itu jangan langsung Di oven ya Paham kan Jadi butuh waktu Di kembangin dulu Biar ngembang dulu Gede dulu Sekitar 2 kali lipat 2,5 kali lipatnya Nah itu Setelah ngembang sempurna Baru di oven mas Jadi tidak langsung Bikin roti Kita Langsung open Itu salah ya Dan sekali-kali Bikin roti langsung Di oven ya Nanti dia bantet Gak mau ngembang Ya kan Karena baru dibikin Langsung di Apa di oven Gak boleh Harus ditunggu dulu Didiamkan dulu Sabar Kalau kita bikin roti Memang harus sabar Didiamkan dulu Selama kurang lebih 1 jam 45 menit Dengan suhu Hamedity 70 70 derajat Atau 80 Temperaturnya 35 Ya Kemudian di oven Kemudian di oven Ya Kemudian di oven Untuk Apinya Nanti pakaikan Oven otomatis Oven deck Listrik plus gas Itu di suhu Api bawah 190 Api atas Nanti Kita matikan dulu Kalau roti sobek Ya Rata-rata Api dimatikan dulu Dari awal Ya nanti Takutnya apa Gosong duluan Atasnya Terus diganjel Buka pintu sedikit Diganjel pakai Serbet Pakai kain lah Pakai apa Terserah Ya nanti Di oven selama Kurang lebih 25 menit Setelah 25 menit Nanti ditutup mas Pintu ovennya Tadi kan kebuka Ditutup Selama 25 menit Awal tadi Awal tadi kebuka Dikit Itu ya Nah Tutup Nah ditutup Selama 25 menit Tadi ditutup Api atas Terus dinyalain mas Api atas Dinyalain Kisaran 150 derajatan Ya Tujuannya biar Roti Posisi Roti atas Itu biar cepat Matang gitu Nah nanti Ditambahi Kurang lebih Sekitar 7 menitan lah 7 menit Jadi proses Pemovenan Roti Kasur Ini Membutuhkan Waktu kurang lebih 30 Kurang lebihnya ya Tapi misalkan Di Menit ke 28 Ke 27 Sudah matang Sudah kita keluarkan Ya Tergantung suhu Derajatnya Kalau Semakin Apinya itu Suhunya kecil ya Semakin lama Durasi waktunya Tapi kalau gede Ya jangan terlalu gede ya Ketika kita Kalau gede cepat ngosong Mas ya Luarnya matang Dalemnya mentah Nah jadi apa ya Kebrangas nih Kalau Jawa ini Kebrangas Jadi kebrangas itu Matang Kelihatannya matang luar Tapi ternyata Dalemnya Masih mentah Oke Soal proses Pembentukan Pengadukan Proving Pemovenan Ya Sejauh ini Sudah Sudah pahamkah Mungkin ada pertanyaan Mas Boleh Lanjut Lanjut ya Nah jadi disitu Nanti Resep diatas Jadi 2 piece Roti kasur Loyang ukuran 18 x 18 x 9 Isi 9 piece Berat 25 gram Adonan 1 piece Roti kumpul Ketan bulat Ukuran diameter 20 cm x 7 25 gram Adonan Roti 9 piece Bulat Jadi Satu menu ini Bikin Roti kasur Otak Bulat Sama panjang Jadi ada Tiga macam ya Ada tiga bentuk Ini ya mas ya Gambarnya ya Jadi kita Praktek Kita lanjut Langsung praktek Mungkin teori Memang bagi pemula Kadang agak bingung Ya kan Tapi nanti Kalau udah Praktek Di tempat Pasti insya Allah Nanti lama-lama Ngerti Paham ya Jadi pokoknya Intinya selalu Tanya 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 Harus tanya Kalau gak tau Oke Sebelum kita praktek Alangkah baiknya Kita Berdoa Semoga Di hari ini Mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Yang nantinya Mas Jun Bisa Buka Usaha roti Di Banyuwangi Jawa Timur Oke Amin Sukses Amin ya Terima kasih Oke Terima kasih Sukses selalu ya Kita belajar Dimana mas Di Set Ezan Jepara Jepara Jawa Tengah Jawa Tengah Teman-teman Mas Jun Sendiri Dari mana mas Saya dari Banyuwangi Dari Banyuwangi Jawa Timur Jawa Timur Perjalanan Dari Banyuwangi Kesini Sangat Butuh perjuangan Saya perjuangan Keras Sulit sekali Berapa banyak Terutama Apalagi musim Pandemi ini Kalau gak niat Berbetul kuat niat Saya gak bisa Gak bisa datang kesini Karena Niat itu Apa ya Memperkuat Semangat kita Apapun halangannya Kita Hajar aja Sebelumnya Sudah pernah bikin roti mas Sebelumnya Belum pernah Bikin roti Namanya Namanya Baru kali ini Tahu Ini apa Ini apa Nggak tahu Sangat Nggak tahu Nggak tahu Aduh Bertolak belakang Saya ini tukang besi Dihantan Tukang roti Keras Keras ketepung Puk Nantinya ya Bahaya Tapi Mudah-mudahan ya Mas Kepun Tidak Tukang besi Tukang apa Niatnya Niatnya Ingin bisa Ingin bisa Belajar Bikin roti Syukur-syukur Nanti bisa buka Toko roti Di Banyuwangi Amin Saya kalau bisa Ini saya rasa Untuk pribadi Sejarah Buat diriku sendiri Karena ini Saya nggak paham Namanya Satu-satu Nggak ngerti Baru kali ini Saya lihat Wujud ini Jadi kalau ini Suksesnya buka Toko roti Ini sejarah Amin Amin Wah nanti kita Masyarakat Banyuwangi Kita undang nih Siap-siap Amin Lepas seminar Terus Siap Oke siap Oke makasih Luar biasa Makasih ya Mas Jun Semoga Dengan Perjuangan Mas Jun Jauh-jauh dari Banyuwangi Ke Jepara ini Sangat luar biasa Semua itu Banda Allah SWT Kita dipertemukan Semua itu Banda Allah SWT Kita bisa dipertemukan Bisa belajar bareng Di sini Mengenal Apa itu roti Entah itu sukses Dan tidaknya Yang penting Kita sudah berusaha Sudah berusaha Sudah mau menggali ilmunya Yang saya inginkan Yang kita inginkan Itu Nanti Mas Itu tetap Bisa sukses Bisa buka usaha roti Dan disana Diterima Di masyarakat Banyuwangi Dengan Karya Mas Jun Membuat roti disana Mungkin nama rotinya Nanti apa Mas Sudah kepikiran Apa belum Kira-kira Di sini lah Sudah dirancang Pokoknya di sini Serba dekat Serba dekat Pokoknya belajar dulu Saya gak menggantikan lain Belajar dulu ya Mau buka Nanti buka dulu Namanya nanti nyusul Oke Mas Sukses selalu ya Mas Assalamualaikum Mas Jun Sukses Sub indo by broth3rmax selamat menikmati